Hai selamat siang teman-teman semuanya kali ini saya lagi memperbaiki motor Yamaha R15 kendala pada motor ini yaitu motor pada saat dihidupkan tiba-tiba motor mati sendiri dan setelah dicek ternyata sekringnya putus Hai dicoba lagi diganti sekring dan dihidupkan lagi ternyata sekringnya putus lagi Oke teman-teman sekarang kita coba hidupkan dulu motornya nah seperti ini teman-teman teman-teman motor tiba-tiba mati sendiri dan kunci di on-kan lagi sudah tidak mau hidup sekarang kita cek dulu di bagian sekringnya apa bener sekringnya memang putus kita lepas dulu nah ternyata benerkan teman-teman sekringnya putus lagi penyebab sekring putus ini tentunya ada masalah di kelistrikanya mungkin kabel-kabelnya ada yang lecet atau yang nyentuh ke rangka motor mengakibatkan menjadi kongset ya teman-teman sekarang kita cari dulu apa penyebabnya untuk di rangkaian klakson variasi ini jalurnya sudah normal semuanya dan sekarang kita cek di jalur kabel kabel bodi ini sepertinya agak mencurigakan ya teman-teman kabel bodi yang ini besinya udah sampai karatan dan ternyata emang bener teman-teman ini kabel bodinya ada yang terkelupas untuk kabel yang warna coklat coba kita lihat dulu kita pastikan nah ini untuk kabel yang warna coklat ya teman-teman ternyata terkelupas dan nyentuh ke kabel bodi motor mengakibatkan kongselet jadi pada saat motor dihidupkan kabel bodi yang ini menyentuh ke rangka motor oke teman-teman setelah kita perbaiki kita gunakan isolasi untuk menutup kabel yang lecet tadi sekarang kita pasang untuk sensor kemiringannya dan untuk sekringnya kita sambung dulu pakai kabel serabut untuk memastikannya apakah nanti udah sembuh masalahnya kita pasang dulu sekringnya ya teman-teman sekarang kita hidupkan motornya kita coba gerak-gerakan kabel bodinya apakah motor masih mati sendiri dan ternyata motor sudah tidak mati jadi masalah pada motor ini yaitu kabel bodinya lecet ya teman-teman akan menyentuh ke rangka motor Oke teman-teman sampai disini dulu terima kasih sudah menonton video ini oke selamat menikmati